Baik, kami akan kembali melanjutkan perbincangan terkait dengan evaluasi debat Perdana Capres kemarin. Saya ingin ke Mas Fadli. Mas Fadli, kalau Anda sendiri melihat bagaimana kemudian pertanyaan antar Capres ini yang keluar, bisa dikatakan mungkin banyak yang menilai tidak sesuai dengan tema dalam debat Perdana kemarin. Dan kalau kita melihat justru memang sesi antara para kandidat bertanya ini... Iya, bisa mendengar suara saya, Mas Fadli? Bisa, silahkan. Baik, baik. Nah, Mas Fadli, kalau kita melihat apakah memang kemudian sesi saling memberikan pertanyaan antara Capres ini memang perlu ditambahkah begitu? Karena kalau kita lihat justru yang menarik dalam debat kemarin adalah sesi ini begitu, Mas? Ya, saya kira dilihat dari alur debat kemarin, KPU sudah memberikan ruang yang cukup sebetulnya kepada para pasangan calon untuk bisa di awal memberikan tanggapan. Lalu kemudian kepada pasangan calon juga diberikan ruang untuk memberikan tanggapan balik terhadap komentar yang diberikan oleh pasangan calon yang lain. Nah, baru kemudian di sesi berikutnya ada ruang pertanyaan. Jadi kalau dilihat porsinya sebetulnya di sesi debat kemarin itu saya kira sudah lebih dari cukup untuk kemudian memberikan ruang kepada pasangan calon saling memberikan tanggapan dan saling memberikan pertanyaan. Nah, mungkin untuk menghemat waktu dan menghemat durasi dan tidak terlalu berlama-lama ya, kalau kita lihat dari proses debat pertama kemarin, pengundian pertanyaan oleh tim panelis, lalu kemudian lagi pertanyaan temanya apa oleh tim panelis itu mungkin bisa dikurangi saja, mungkin bisa langsung dipadatkan saja. Jadi pertanyaan yang akan diajukan itu langsung diambil oleh moderator saja. Jadi pilihan-pilihan pertanyaan itu ada di hadapan moderator, moderator langsung yang kemudian menambil, sehingga ada waktu juga yang bisa lebih dihemat ya untuk waktu keleluasaan dari pasangan calon bisa saling memberikan tanggapan. Jangan-jangan dengan mempersingkat waktu itu, juga bisa nanti sesi saling memberikan tanggapan atau saling memberikan pertanyaannya bisa jauh lebih banyak. Jadi memang kita mendorong sebetulnya, dalam proses debat ini kan tidak hanya bicara lagi soal hal normatif ya, dari apa yang menjadi visi-visi pasangan calon, tapi juga bagaimana mereka menyelenggarakan atau mengimplementasikan gagasan-gagasan mereka. Nah itu yang hanya akan bisa terjawab kalau kemudian pasangan calon terus-menerus dimintai tanggapan, ditanyakan, dikejar bagaimana mereka bisa melakukan apa yang mereka tuliskan atau apa yang mereka sebutkan. Makanya menurut saya sesi yang kemudian memberikan ruang saling memberikan tanggapan, saling bertanya itu bisa dibuat jauh lebih meluasa. Dan memang perlu juga menjadi catatan ya, mungkin bagi Mbak Beti dan kawan-kawan, agar bagaimana membuat prosesnya agak bisa jauh lebih lentur begitu ya. Tidak terlalu kaku, sehingga alurnya dan pasangan calon pun juga akan lebih relax dan bisa lebih leluasa dalam menyampaikan gagasan. Oke, baik saya. Terima kasih.